Intro Insya Allah nanti bisa terjadi kolaborasi kerjasama Memang kita sebagai umat Islam akan kuat kalau kita bekerja sama ya Jadi mempunyai potensi yang disini terakhir Lalu baru untuk kerjasama kita akan disamakan Berkaitan dengan melipat gandakan uang melalui internet dengan garis besar dengan cara halal Memang tema melipat gandakan uang ini saya sempat diprotes oleh Ustadz kita Yaitu Ustadz Yusuf Helmi yang nanti di sesi ketiga akan tampil Memang judulnya melipat gandakan uang ya Kesannya kok negatif justru kita ingin mengundang bapak-bapak supaya lebih penasaran gitu ya Terima kasih 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 Sama kita yang seperti warna bala gitu ya kita punya cabang dimana-mana usaha kita namanya satu tapi ada di mana-mana itu sangat segera jadi melipat gandakan uangnya sudah lebih canggih lagi bukan hanya satu toko tapi bisa dibuat toko karena kita buat seperti sistem warna laba itu cara ketiga cara keempat investasi ya nah kalau investasi dengan cara yang ke-1 ke-2 dan ke-3 investasi itu adalah uang yang bekerja untuk kita terima kasih banyak penjelasannya mungkin pertanyaan saya agak basic ya Pak mohon maaf mungkin dibanding yang lain cuma saya masih terus terang dalam tanda petik bingung dan agak ragu ya ini sebenarnya cari atau tidak karena yang tolong koreksi ya nanti tolong saya pengen dapat jawabannya karena saya melihat di sini ini sebenarnya kita menaruh uang tanpa resiko mendapatkan kemudian tanda petik riba atau bunga ya kan yang kita dapatkan tanpa resiko mungkin bisa dijelaskan seperti apa dalam muamalah bentuk kerjasama seperti ini karena kalau dia bentuknya partnership atau kerjasama mestinya dua belatihan itu ada faktor resiko misalnya misalnya tadi rumahnya ada laku semua tapi misalnya ada banjir misalnya atau apa dan kemudian 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 menjadi tanggung jawab buat kita kalau ini kan tiap investor seperti saya hanya menaruh uang sama seperti saya lihat seperti kita menaruh uang yang riba kita menaruh di bank yang return kita dapat uang riba sekian contohnya sih juga mungkin bahagian dari teman-teman disini yang bingung duitnya gak banyak banget sampai bantangnya sakit gimana ya sharingnya sama suami karena sudah mengerti menaruh uang sekian kalau masukin uang sekian kamu cuma dapat uang segitu kecuali bentuk kerjasama kita harus menjelaskan ya karena memang kita mengajar orang berbuat baik tapi manakala memang situasi kemarin dua tahun terakhir ada hal-hal yang membuat kita harus hati-hati melepas uang kita pertama tadi mengenai pertanyaan aman apa tidak ya Bu ya Oh iya ya betul ya jadi tadi yang ditanyakan diantaranya ini kan syariah kalau syariah itu bukan berarti tidak ada resiko ya kan pasti ada resiko pertama itu nah resikonya seperti apa seperti tadi yang saya sampaikan di dana syariah ini resikonya adalah apabila si pembeli properti yang sudah memesan ini tidak melanjutkan pembayaran jadi kalau skenario nya begini bisa Pak Pak Bikin coba di lanjutkan ke atas kita kita lihat langsung di websitenya ya mungkin Bapak teman-teman yang sudah buka websitenya di handboard misalnya salah satu ke proyek katakan ya itu ya yang kira yang tengah yang saya yang satu lagi yang rumah ya ya salah satu kisah ini proyek properti nah ini ada proyek properti yang sebenarnya ada di Cirende mungkin Bapak Ibu ada yang daerah sana bisa lihat di dekat Bali view nah itu pro proyek propernya punya pesanan ya ada pemesan yang sudah akan membayar cicilan selama satu tahun tapi untuk bisa menyerahkan bangunannya si developer butuh dana untuk membangun pesanan itu ya kan satu sisi si pembeli tiap bulan dia mulai cicil ya tapi kan developer kurang modal sehingga mengajukan ke kita setelah kita buat akad-akadnya antara dana syariah dengan si developer nah akadnya ini apa ya akadnya adalah murah bahan murah bahan itu bagi hasil dijual beli kenapa murah bahan murah bahan mungkin bagi Bapak Ibu yang sudah paham itu ya mungkin sudah bisa cukup mengerti tapi kalau yang tidak nanti detailnya akan disampaikan oleh pesta di sebagainya tapi saya sekilas dulu ya mungkin bu kita pahami jadi murah bahan itu sesuatu yang sudah ada pembelinya yang sudah jelas marginnya keuntungannya udah jelas nih jadi si developer mengadakan bangunan itu membutuhkan 1 miliar kemudian si pembeli membeli dengan 1,2 miliar dan ia akan mencicil tiap bulan artinya keuntungannya sudah jelas belum sudah jelas berapa 200 juta dari 200 juta ini inilah yang dibagi hasilkan dibagi hasilkan dengan investor yang dananya masuk patungan melalui dana syariah sejuta daya dua juta daya sejuta dibagi hasil sehingga ketemu angka bagi hasilnya itu kalau disini berapa 15% setara dengan 15% ini juga menjawab dari pertanyaan ada banyak yang nanya Pak ini katanya syariah tapi kok fix ya seperti bunga hanya 15% gitu ya nah 15% ini karena disini angkatnya adalah murah bahan kalau angkatnya musyaroka musyaroka itu yang tadi saya sampaikan di awal pembelinya belum pasti sehingga harganya pun belum pasti sehingga karena belum pasti pakai range antara 15-20 ini pun belum pasti karena belum dapat pembeli tapi dana syariah sampai hari ini hanya melakukan investasi kepada properti yang sudah ada pembelinya ya sehingga angkanya sudah fix gitu kan nah fix ini memang orang rancu fixnya kok seperti bunga tapi bukan karena memang basicnya dari yang sudah ada pembeli seperti itu kemudian mengenai resiko apa yang resiko yang akan ditanggung bersama antara investor dengan dana syariah dana syariah ini sebetulnya murni hanya sebagai perwakilan dari investor dari mana dapat uangnya dana syariah sebagai platform jadi ceritanya begini si developer itu membagikan bagi hasil itu sebenarnya 20% kalau kita cerita yang 15% ini aslinya si developer itu membagikan bagi hasilnya 20% dari 20% ini 5% dipakai sebagai ujroh istilahnya ujroh itu jasa karena dana syariah berjasa mencarikan investor yang rakungan secara bersama-sama jadi yang 5% ini diambil sebagai dana jasa bagi dana syariah sehingga tinggal 15% nah resikonya apa resiko yang terjadi apabila pembeli tadi yang sudah mencicil tiap bulan dia di bulan ke-10 tidak bisa melanjutkan cicilannya bisa ya bu ya nah artinya apa di bulan ke-11 itu kita mungkin tidak dapat timbal hasil karena apa si pembeli tidak melakukan ansurannya yang kita lakukan apa yang kita lakukan adalah mencari pembeli lain jadi si dana syariah bersama timnya yang memang alhamdulillah kami sudah bergerak di bidang properti hampir 10 tahun jadi kita sudah punya pembeli cadangan bahkan bukan pembeli cadangan ada juga investor cadangan investor cadangan itu pada saat si pembeli ini gagal bayar gagal bayar di bulan ke-11 atau gagal bayar di tengah jalan di bulan ke-6 sudah tidak bisa bayar akan diambil alih ini asetnya oleh Steinberg investor namanya bu sehingga sebetulnya bukan tanpa resiko ada resikonya tapi kita minimalisir kita buat berlapis gitu kemudian resikonya apalagi misalnya eh gagal bayar dan tidak ada yang menggantikan aset ini kan ada di tangan kita di dana syarikat kita pegang akunannya ini kita bisa cari pembeli mungkin resiko terbesarnya hanya waktu jadi misalnya yang kita tiap bulan dapat nih ternyata gagal bayar akhirnya mungkin dua bulan berikutnya kita belum dapat tapi bukan berarti tidak dapat lagi cuman mundur yang bulan ke-11 itu nanti mungkin dibayar di bulan ke-12 atau di bulan ke-13 karena kita harus mencari pembeli lain tapi aman sebetulnya hanya tinggal masalah waktunya gitu mungkin ada yang terlewati saya memperkenalkan diri umur saya 80 tahun nama saya Himansu Yudi kelihatannya sangat luar biasa bagus di luar dugaan saya ternyata mengenai yang menyampaikan ilmu pengetahuan tersebut nah dimana dalam impian saya semoga saya bisa mengikuti Alhamdulillah ternyata itu bagus sekali sehingga saya terus terang saya langsung mengajukan ini investasi kali ya bahasa anunya ya insya Allah besok kemungkinan saya nggak bisa jumlahnya jumlahnya tadi udah ya kemungkinan nambah saya beranggapan untuk memahami suatu ilmu pengetahuan tidak terbatas ruang dan waktu umur ilmu fisika mengatakan demikian jadi saya semangat walaupun istri saya anak saya menceka kedua memang Alhamdulillah ada dana kalau nggak ada dana juga nggak jalan kan ini saya manfaatkan saya sudah lama itu gimana dengan dana yang ini saya bisa bergerak nah syukur-syukur dengan gerasi muda ini membantu saya membantu membantu saya untuk beraktifitas dalam hal ini saya terus terang kemarin saya baru baru beli laptop baru beli HP belum saya bongkar tapi saya udah nekat oh itu nanti ajalah gitu anak-anak muda kan mau ama soleh insya Allah itu tujuan saya saya kritikin nggak ada tuh ini yang pernah saya alami cukup beriak ini lebih familiar karena Islam ya lebih familiar dan persaudaraan itu yang mempengaruhi saya jiwa saya karena usia sudah segini kan membutuhkan semangat ya ya ini yang saya cari semakin kita gini kan kita bisa beribadah gitu ya itu yang penting ya sama-sama ya selain masalah syarikat kami berharap bapak itu juga harus hati-hati gitu ya hati-hati gimana diakuin gak sama regulator gitu karena kalau ada masalah apa-apa gitu kalau regulator merasa bapak ini bukan tidak dalam pengawasan kami berarti selesai itu kita gak bisa nganti kemana-mana tapi kalau misalnya dia di bawah OJK nah kita bisa minta tolong bantuan dari OJK untuk membantu menyelesaikan masyarakat disebut gitu kurang lagi nah ya yang berikutnya bapak ibu saya apa namanya spesialisasi saya di bidang fikir muamalah badia karena kalau bicara hanya fikir muamalah banyak masalah nikah juga muamalah tapi saya gak masuk ke dunia itu jadi saya hanya bahas fikir muamalah malia ya karena tutupkan background saya di sana di bagian itu sejak awal lo terja di karir konsulting misalnya juga saya di bagian saling akun alliance nah bapak ibu kalau kita bicara mengenai keuangan syarikat nanti maka setidaknya kita akan membahas dari dua sisi ya dari dua sisi sisi yang pertama kita harus melakukan screening dari sisi halal haram kalau kita ingin melakukan sebuah transaksi lihat dulu cek dulu ini transaksi ini boleh atau tidak halal atau tidak jangan dilihat kemampuan bayarnya jangan dilihat jenis jaminannya jangan dilihat hubungan kedekatannya tapi lihat apa secara salina hukum islam yang halal loki tidak screening pertama tahapan screening yang kedua apa setelah halal haram bukan berarti kalau sudah halal langsung tidak bisa eksekusi kenapa karena nanti kita akan masuk pada tahapan yang kedua yang disebut dengan screening masalah pengatuan akad akad ini menjadi sesuatu beda dengan konvensional bapak ibu kebutuhannya apapun akad ini cuma satu pinjaman uang betul apa mau rumah mau apa namanya mobil mau umroh mau traveling mau rumah sakit mau pendidikan penjaman semuanya dihajar pakai ilmu jagad walaupun kita bilang pak pinjam duitnya sama saya aja pak kalau di tempat lain 4% per tahun sama saya cuma 0,0001% tapi kalau akadnya adalah pinjaman ada tuh keuntungannya adalah pak 0,0001% jaduhnya pak terhibah terima kasih